Inverse, head, and shoulders pattern, teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali kembali di YouTube channel. Saya ini Kevin, saya ini. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi, jika kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini, kita akan membahas kondisi untuk Bitcoin. Dan kita akan cek dari segi technical analysis-nya. Serta nanti kita akan juga ada sedikit pembahasan tentang FOMC press conference yang akan diadakan pada Kamis mendatang. So, kita akan coba lihat, teman-teman, dan bagaimana kira-kira FOMC nantinya. Itu akan memberikan sedikit clue untuk kondisi market crypto, beserta market US stock, dan semua financial market. But, before, teman-teman, kita masuk ke dalam konten pembahasannya, saya pengen sharing sedikit, teman-teman, atau lebih tepatnya sih ke arah bertanya. So, if you guys like konten chitchat crypto yang terakhir kita sempat buat, teman-teman, make sure kalian leave comment ya. Jadi, saya pengen tahu pendapat, teman-teman, kalau misalkan chitchat crypto ini kita bikin lagi, apakah kira-kira teman-teman tertarik untuk menontonnya? Dan kira-kira, the next content kita akan bahas tentang apa? Apakah mungkin kita bahas seputar fundamental dari suatu crypto? Apakah mungkin kita bahas, ya, seputar psikologis dalam trading? Atau mungkin kita bahas tentang affiliator? Karena saat ini, lumayan lagi banyak pembahasan seputar affiliator, dan banyak banget orang yang DM saya untuk speak up dan memberikan edukasi terkait dengan platform-platform trading yang dirasa tidak begitu baik bagi masyarakat Indonesia. So, kalau teman-teman interested untuk memberikan pendapatnya, make sure kalian comment di kolom komentar di bawah. So, di video Bitcoin kali ini, saya cuma pengen kasih tahu ke teman-teman untuk tidak panik, even though kita memasuki fase barracks atau bear market. Di dalam fase cryptocurrency, ini merupakan hal yang sangat wajar, karena balik lagi, teman-teman harus ingat. Di cryptocurrency, untuk kita bisa mendapatkan result investment, 10 kali lipat, 20 kali lipat, even 100 kali lipat sekalipun, itu bukanlah hal yang sulit, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang sangat wajar di dalam market cryptocurrency. But you have to understand this, teman-teman. If we see a correction, 50%, 70%, itu juga wajar, teman-teman. Kembali lagi, untuk aset yang bisa kita katakan volatility-nya itu sangat tinggi, seperti cryptocurrency, otomatis artinya high risk, high return. Bagi teman-teman sekalian yang merasa bahwa cryptocurrency sangat berbahaya dan tentunya sangat beresiko, memang sebaiknya dipelajari lebih dalam lagi. Karena balik lagi, teman-teman, resiko itu berbanding lurus dengan ketidaktahuan. Artinya, kalau misalkan kita tidak teredukasi dengan baik, maka secara tidak langsung, resiko itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman di sini yang memiliki rasa ingin tahu dan menggali terus-menerus lebih dalam tentang suatu kondisi dari fundamental crypto atau mungkin project dari sebuah crypto, teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman interested, kita juga mungkin akan ada pembahasan satu video khusus, mungkin seputar study time yang kita akan coba sampaikan, kira-kira prinsip apa sih yang harus kita pegang pada saat bear market, sehingga kita bisa make sure diri kita itu untuk setidaknya survive dari bear market dan malah nantinya bisa make money atau create profit dari bear market, teman-teman. So, if you guys setuju, make sure kalian komen di kolom komen. Jadi, saya ingin tahu juga pandangan dan pendapat, teman-teman. Nah, untuk kondisi Bitcoin, seperti yang kalian lihat ini Bitcoin Historical Corrections. Udah dari tahun 2012 ya, teman-teman. Kita melihat Bitcoin itu koreksinya nggak santai gitu loh. Di 2012, kita koreksi itu sebanyak 2 kali. Yang pertama di 42% dan yang kedua di 56%. Lalu di 2013, kita koreksi deep atau drawdown-nya terjadi sebanyak 4 kali, di mana 30% rata-rata ya di antaranya itu berkisar sekitar 35%. Sampai 45% dan highest-nya itu adalah 82%. Which means ini harusnya pada saat fase bear market-nya, teman-teman. Atau winter ya, crypto winter. Lalu di 2013, China start banning... Eh, sorry, 2016, China start banning Bitcoin. Bitcoin exchange mulai ada yang terkena hack ya. Dan ini banyak banget kalau teman-teman ngecek. Ini sebenarnya kalian bisa search aja di Google, Bitcoin Historical Corrections. Dan kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. So, I guess, koreksi yang terjadi 80%, 60% even yang terakhir di 2021, bulan Mei, teman-teman. Dan hanya karena Elon Musk nge-tweet bahwa Tesla tidak menerima pembayaran menggunakan Bitcoin lagi, Bitcoin drop sampai 51%. Dan kondisi saat ini kalau kita lihat sebenarnya, Bitcoin itu sudah drop sampai dengan kisaran 50% plus, which is saat ini berada di 52%, teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, apakah kita harus panik sebenarnya? Apakah kita harus benar-benar bereaksi yang sangat negatif atau pesimis bahkan dengan kondisi yang saat ini sebetulnya sudah terjadi terhadap Bitcoin? Karena balik lagi, seperti yang saya sampaikan, volatility di dalam market crypto itu memang sangat tinggi. Which means ya, akan ada resiko yang cukup besar kalau kita tidak memahami kondisi Bitcoin. So, pertanyaan saya sebenarnya simple, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin sempat bertanya-tanya kayak, apakah lebih baik kita cut loose dan lain sebagainya? Well, actually, it depends on crypto yang kalian pegang. Pertanyaannya adalah, crypto yang kalian pegang, ini adalah crypto yang punya fundamental kuat atau nggak? Dan menurut kalian, apakah dia bisa melewati fase bear market ini ketika mereka tetap harus funding project-nya mereka, tapi tidak ada banyak investor seperti pada saat bull market atau bull run sedang berlangsung, teman-teman. Nah, itu adalah pertanyaannya. Dan kondisi untuk Bitcoin sendiri, kita nggak perlu pusing lah ya, kalau misalkan untuk Bitcoin. Karena in the end, Bitcoin itu istilahnya adalah blue chip-nya, teman-teman. Which means, ya, soon only to crypto market, kalau misalkan Bitcoin memang sudah ready untuk rebound, yang lainnya pasti akan mengikuti. Cuma balik lagi pertanyaannya, apakah untuk crypto-crypto dengan low cap atau fundamental yang nggak terlalu strong, itu bisa survive melewati fase bear market ini pada saat mereka membutuhkan inject atau top up untuk mempersiapkan project-nya bisa berjalan dengan baik? Itu yang selalu menjadi pertanyaan, teman-teman. So, my point is, do not panic ya. Intinya kita melihat kondisi Bitcoin, terjadi koreksi 50%, 70%, even 80% sekalipun, itu sudah biasa terjadi. Dan ini adalah hal yang saya bisa katakan wajar, teman-teman, ya, di dalam market yang volatility-nya tinggi. Kalau teman-teman bisa profit sampai ribuan persen, I guess it's also normal kalau kita bisa melihat crypto ini turun 50% sampai 70%, teman-teman. Nah, itu adalah hal yang harus kita pahami sama-sama. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau terlibat di dalam market cryptocurrency, tentunya ini adalah pain atau suffering yang kita harus terima sama-sama dan kita harus belajar dari proses ini. Jadi, ke depannya kalau misalkan kita melihat kondisi market, terjadi bullies, bullrun, terjadi euphoria, kita sudah nggak ikut-ikutan FOMO lagi. Karena balik lagi, teman-teman, ini sering banget terjadi. Jadi, ketika kita lihat market discount 50%, itu saya jarang dengar orang bilang saatnya beli. Malah pada saat market crypto, misalkan satu coin naik dari 100 menjadi 200, which means naik 100%, itu malah lebih banyak orang yang ngajak beli. Karena akhirnya, kebanyakan orang malah merasa takut ketinggalan dan akhirnya belinya dipucuk, teman-teman. Which means ya, sebenarnya ada opportunity di balik bear market yang saat ini sedang terjadi atau bearish yang saat ini sedang terjadi. Alright? So, itu adalah sedikit opening untuk video kali ini, teman-teman. Ya, I'm sorry a little bit panjang karena memang saya rasa itu perlu saya sampaikan ya, teman-teman. Pemahaman tentang kondisi drawdown ataupun volatility di dalam market. Nah, untuk pekan ini, teman-teman, tanggal 27 Januari 2022, tepatnya di hari Kamis malam atau Kamis subuh, itu di jam 2 pagi, kita akan ada yang namanya The Federal Reserve Interest Rate Decision. Ini artinya, dia akan memberikan keputusan terkait dengan suku bunga. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri, secara forecast atau perkiraan, itu suku bunganya harusnya belum berubah. Karena memang berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell sendiri, diperkirakan suku bunga itu bisa ditingkatkan pada kisaran bulan Maret atau bulan April. Dan paling lama mungkin bulan Mei, teman-teman. So, I guess, before bulan tersebut, kita mungkin nggak akan melihat interest rate decision atau suku bunga itu dinaikkan dalam kondisi yang mendadak. Karena sudah pasti, teman-teman, kita perlu ketahui bahwa kebijakan dari The Federal Reserve sendiri itu harusnya sudah bulat. Jerome Powell terkait dengan apa yang akan dieksekusi di tahun ini harusnya sudah bulat dan mungkin tidak akan dengan mudahnya berubah-rubah, teman-teman. Jadi, saya rasa, even though nanti ada press conference sekalipun, ini justru harusnya merupakan suatu peluang untuk si Jerome Powell nantinya itu mencoba menenangkan kondisi market saat ini. Karena seperti yang kita ketahui, teman-teman, S&P, Nasdaq dalam beberapa pergerakan hari terakhir atau beberapa hari terakhir, itu pergerakannya sangat volatility, teman-teman, atau sangat kencang. Kalau kalian lihat, ini untuk SPX sendiri saja, per hari ini saja, itu kita kembali ter-decline dan turun sampai, ya, lebih kurangnya, ini kisaran 4.329 untuk nilai indeksnya. Dari openingnya, kalau kita lihat dari dailynya, ini opening kita sudah turun sekitar kurang lebih 1,82%. Jadi, untuk market, kita bilang US stock saja, itu sudah terkena pressure dan terus-menerus terkena pressure atau selling pressure. Karena balik lagi, teman-teman, banyak orang mempercayai dengan kenaikannya suku bunga, otomatis ini bisa mempengaruhi likuiditas pada stock market. Dan otomatis, untuk investor-investor yang lebih prefer konservatif dibandingkan yang agresif dan tetap bertransaksi di market yang memiliki resiko, ya, otomatis mereka akan lebih memilih untuk mengurangi portfolio-nya mereka. Dalam artian di sini, kalau teman-teman take a look, ya, dan zoom out a little bit, ini adalah batas wajar yang terjadi pada market stock, gitu ya. Dalam artian, setelah penguatannya selama berbulan-bulan, pada kisaran tahun 2020 dan 2021, pada saat The Federal Reserve melakukan quantitative easing atau simpelnya cetak uang, ya, ini adalah opportunity mereka juga untuk melakukan yang namanya taking profit. Karena ini memang istilah katanya, kita bisa katakan, ya, ini sudah cukup tinggi untuk kondisi stock market, gitu. Dan kalau misalkan memang terjadi koreksi, ingat, teman-teman, korelasinya cenderung positif dengan crypto market. Jadi, harusnya tetap ada impact ke Bitcoin dan kawan-kawan. Nah, cuma permasalahannya gini, apakah penurunan ini, itu sebetulnya bisa dikonsider sebagai penurunan yang baik? Tentu tidak, teman-teman, ya. Karena bisa jadi menyebabkan kondisi kepanikan masal, akan terjadi rush, dan tentunya bisa mempengaruhi kondisi perekonomian ataupun perusahaan-perusahaan besar yang berada di Amerika Serikat saat ini. Jadi, saya rasa The Federal Reserve juga harusnya punya tanggung jawab, ya, untuk menenangkan kondisi pasar. Dan bisa saja nanti, di tanggal 27 Januari ini, ini adalah speech atau press conference yang lebih mengarahkan untuk kembali lagi, ya. Sedikit rebound pada US stock market, gitu. Jadi, istilahnya diupayakan supaya panik, sorry, maksudnya kondisi market itu tidak terlalu panik, sehingga pelaku pasar itu juga nggak buru-buru rush duit, ya. Dan istilahnya nggak buru-buru taking profit, nggak bikin market-market itu bener-bener crash, sampai yang bener-bener parah banget, gitu loh, teman-teman, ya. Ya, I guess lebih kurangnya ini yang mungkin saja terjadi pada kisaran 27 Januari mendatang. Nah, teman-teman, sedikit sharing, ya, untuk kondisi, apa namanya, kita bicara, max pain price sendiri, untuk Bitcoin expired contract atau option yang akan expired pada tanggal 28 Januari mendatang, itu terakhir saya cek, max pain price-nya masih berada di 42 ribu dollar. So, I guess, teman-teman, penguatan yang mungkin baru-baru ini terjadi, itu lebih kurang merupakan upaya dari institution juga, atau financial institution, supaya exchange-exchange yang menyediakan fitur options untuk Bitcoin itu tidak rugi terlalu besar, teman-teman. Karena kalau kita lihat saat ini, seperti yang terakhir saya sampaikan, ini order put yang tersedia di bawah max pain price-nya 42 ribu, itu bener-bener banyak banget, teman-teman, ya. Kalau kita lihat di sini, total order yang akan expired itu ada sekitar 18.767 order yang believe Bitcoin itu bisa drop di bawah 42 ribu. Dan kalau misalnya ini terjadi, ini dari pihak exchange itu akan mengalami kerugian yang lumayan besar, teman-teman. Dan tentunya ini bukanlah hal yang mereka inginkan. Which means, seharusnya, upaya yang terjadi, ya, baik itu juga mungkin nanti di tanggal 27 Januari mendatang, itu akan mendekatkan harga Bitcoin menuju ke max pain price-nya. Saya nggak bilang Bitcoin bisa naik sampai 42 ribu dollar. Tapi at least, kita mungkin akan mendekati level 40 ribu dollar. Kenapa demikian? Karena pertama, teman-teman, as you guys already know, kita itu udah break dari key support-nya di kisaran 40 ribu dollar. Dan di level tersebut saat ini, kita bisa lihat sama-sama, teman-teman, kondisi Bitcoin itu bener-bener dalam kondisi yang bisa dikatakan over-extended terhadap exponential moving average 21-nya. Kalau kalian perhatikan, ini gap-nya lumayan besar, teman-teman. Yang artinya, antara harga Bitcoin-nya yang mendekati exponential moving average 21, which means naik, atau exponential moving average 21-nya yang semakin turun ke bawah, sementara kondisi harga Bitcoin itu cenderung sideways, gitu. Tapi kalau saya rasa dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan mendekati Max Payne Price yang tadi kita bicarakan, ada korelasi dan mungkin saja, teman-teman, apa yang akan disampaikan dari FOMC Press Conference nanti, itu bisa mendekatkan Bitcoin menuju ke level 40 ribu dulu. Karena kenapa demikian? Balik lagi, teman-teman, even though kita katakan Bitcoin masuk ke fase bear market sekalipun, rebound itu pasti tetap akan terjadi. Karena, teman-teman, pressure sellers itu tidak datang dari harga yang rendah, melainkan dari harga yang tinggi. Kadang, untuk whales melakukan sell-off lagi, dia memerlukan pricing yang lebih baik, sehingga yang dilakukan adalah mengurangi selling order-nya. Dan ketika perlahan-lahan harga Bitcoin ter recovery, mereka akan jual lagi atau selling lagi dari harga yang lebih baik atau lebih tinggi. Karena, balik lagi teman-teman, mereka pastikan mau jual dalam keadaan untung. Siapa yang mau jual barang, istilahnya dalam keadaan yang sangat jatuh, gitu. Nah, dan sebagai whalespoon, saya cukup yakin mereka tugasnya adalah menjaga harga, supaya memastikan mereka bisa eksekusi dengan kondisi harga yang cukup oke. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, teman-teman, untuk time frame daily sendiri, so far, kita melihat sesuai dengan ekspektasi kita kemarin, ya, bahwa Bitcoin diupayakan, itu bisa maintain di atas level trendline yang kita gambarkan, teman-teman, dari pergerakan Bitcoin di highest kisaran 24 Juni 2019. Jadi, kalau kita lihat sekilas saat ini, teman-teman, Bitcoin itu benar-benar mencoba maintain di atas level tersebut, dan mungkin saja kita akan mendapatkan sedikit boost untuk kita testing ke level 40 ribu dollar. Karena, balik lagi, exponential moving average 21, soon or later, akan semakin turun, dan kita pasti akan diajak untuk testing terhadap level tersebut. Kalau, teman-teman, perhatikan, ini sudah terjadi nggak cuma satu kali, ya. Kita bisa lihat di sini, kita testing exponential moving average 21 sebanyak satu kali, kita testing exponential moving average 21 sebanyak dua kali before kita create lower price, teman-teman, ya. Ini kita create lower price, ini juga sama, kita testing lagi exponential moving average 21 before kita creating lower price. Jadi, kalaupun kita melihat dia mau meneruskan pelemahannya, dan bisa saja sampai ke level 30 ribu dollar, kita tetap perlu melihat Bitcoin testing terhadap exponential moving average 21 dulu before hal itu terjadi, teman-teman. Alright? So, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman sekalian, ya. Nah, teman-teman, kita juga melihat ada beberapa bukti atau evidence di mana Bitcoin ini memiliki potensi untuk rebound sesaat. Seperti yang kita bahas pada video terakhir, dan juga pada instastory saya tadi siang, teman-teman, ketika saya sudah sampaikan, kita melihat di sini, Bitcoin berpotensi membentuk yang namanya falling wedge pattern. Dan kalau misalkan Bitcoin berhasil breakout dari si falling wedge pattern-nya, pada dasarnya kita akan melihat Bitcoin mendapatkan potensi bullish momentum. Dan pada time frame yang kecil ini saja, 15 menit, kita melihat Bitcoin sudah mendapatkan sedikit bullish momentum. Dan kalau misalkan kita sedikit melihat pada time frame yang lebih besar, kita juga sama-sama lihat, teman-teman, bahwa Bitcoin itu berhasil maintain di atas level support yang sebelumnya sempat menahan kondisi Bitcoin untuk ter-recovery. Jadi setelah dia terbentuk V formation di sini, kita melihat Bitcoin rebound dan membentuk yang namanya corrective pattern, si falling wedge pattern. So far, setelah dia break dari falling wedge pattern, kita mendapatkan sedikit dorongan untuk bull itu kembali menguasai kondisi pasar Bitcoin saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat, teman-teman, there is a potential kita bisa melihat Bitcoin membentuk yang namanya higher high, higher low sequence pada time frame yang lebih kecil atau time frame hourly. Which means, bisa saja ini sifatnya cenderung sementara. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan kembali, overall, teman-teman, bahkan ada satu skenario yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, yaitu potensi terbentuknya si inverse head and shoulders pattern, teman-teman. Dan ini nggak cuma inverse head and shoulders, tapi diiringi juga dengan pembentukan yang namanya si potensi untuk time frame panjangnya, yaitu terbentuknya si bullish divergence, teman-teman. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, memang menunjukkan ada bullish divergence, dan tentunya, harusnya chart pattern di sini pada time frame satu jam bisa menunjukkan juga kepada kita bahwa memang sebenarnya ada potensi untuk dia rebound sesaat. Balik lagi, teman-teman. This might be just temporary, karena overall, kita di time frame 4 jam, kita juga bisa lihat bahwa Bitcoin itu masih dalam proses pembentukan lower high, lower low-nya. Jadi saya rasa, teman-teman, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk buru-buru serok dalam jumlah besar, apalagi untuk spot-nya. Mungkin untuk DCA bisa dilakukan dalam jumlah yang terbatas, tapi untuk overall bisa langsung masuk dalam jumlah besar, saya rasa lebih baik kita agak lebih bersabar, teman-teman. Nah, untuk kondisi terkini, kalau kita lihat dengan pembentukan si head and shoulders pattern tadi, ada beberapa yang kita bisa lakukan, teman-teman, untuk mengukur potensi target penguatan daripada si Bitcoin saat ini. Pertama, teman-teman, pada time frame satu jamnya, kita bisa gunakan potensi head-nya, itu untuk potensi pergerakannya setelah dia berhasil break, which means kita mungkin akan testing sampai kisaran level 40.000 dollar. Ini dalam tanda kutip, kita optimis ya, teman-teman. But if not, teman-teman, at least kita akan melihat dia mungkin bisa testing terdekat atau level terdekatnya sampai di kisaran Fibo 1618, dan itu berarti di kisaran area 38.700 dollar, teman-teman, di kisaran 1618. So, I guess, ini adalah satu opportunity, dan pastikan kalau misalnya teman-teman ada entry long terhadap futures market, kalian perlu maintain stop loss kalian di bawah level potential right shoulders-nya. So, I guess, that's it from me. Thank you very much for watching this video till the end. I hope you guys enjoy apa yang video ini saya sampaikan, dan kalau kalian enjoy tentunya kalian bantu saya dengan likes button-nya, dan jangan lupa untuk komen juga seputar dengan informasi yang akan kita bahas pada Chichet crypto content mendata. So, I guess, that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice day. Cheers, and bye-bye. 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 Bye-bye.